Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Gerai Gesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial yaitu cara ganti oli mesin dan filter udara mobil e-susu panter. Bagaimana cara melakukannya? Untuk lebih jelas, terus ikuti video selanjutnya. Sahabat Gerai Gesia, mengganti oli mesin dan juga filter udara memang sangat penting dan harus dilakukan supaya mesin bisa lebih awet. Dengan semakin seringnya kendaraan yang kita gunakan, maka kualitas dari oli juga semakin menurun dan saringan udara juga akan penuh dengan kotoran. Untuk jarak ganti oli yang baik adalah sekitar 5000 km atau setiap 3 bulan sekali menyesuaikan dengan batas petunjuk ganti oli dari kendaraan yang kita miliki. Cara ganti oli mesin dan membersihkan filter udara adalah sebagai berikut. Pertama, kita buka kap mesin lebih dulu. Kemudian, siapkan peralatan untuk mengganti oli. Kemudian, buka baut untuk menguras oli yang ada pada bagian bawah blok mesin dengan menggunakan kunci pas. Kemudian, jangan lupa kita siapkan wadah untuk menaruh oli bekas agar tidak tercacar di lantai. Sahabat Gerai Gesia, sebelum kita mengganti oli mesin, dinginkan mesin terlebih dahulu. Mesin harus dingin supaya suhu bisa turun dan tidak panas lagi, sebab akan sangat berbahaya jika oli masih panas yang akan melukai tangan kita. Selain itu, jika mesin mobil terlalu panas, maka bisa membuat lubang bau di karter mesin cepat selek. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita buka penutup mesin atau knob yang merupakan tempat untuk mengisi oli mesin supaya udara bisa masuk dan pengurasan oli bisa berlangsung lebih cepat. Kemudian, setelah oli berhasil dikuras, maka tutup kembali baut penguras dan periksa gasket. Jika gasket rusak, maka ganti dengan yang baru untuk menghindari oli tidak bocor atau rembes. Kemudian, periksa kembali apakah ada oli yang menetes di bawah karter. Kemudian, kita siapkan oli. Kali ini saya kurangi oli setengah liter karena untuk filter oli tidak saya ganti. Kemudian, kita tuang atau masukkan oli baru yang sudah kita kurangi lewat lubang mesin di atas dan tutup kembali knob penutupnya sampai kencang. Periksa mesin pada bagian bawah untuk memastikan tidak ada oli yang bocor pada mesin. Terima kasih telah menonton! Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita buka komponen rumah filter mobil Isuzu Panther. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita keluarkan filter udara. Di sini ada jenis filter udara. Yang pertama adalah filter udara berbahan dasar kertas dan filter udara berbahan dasar busa dan kain. Jika filter udara berbahan dasar kertas, maka kita bisa membersihkannya dengan tekanan udara yang tinggi, yaitu bisa dengan menggunakan kompresor yang disemprotkan pada filter udara tersebut. Seperti pada mobil Isuzu Panther. Mobil Isuzu Panther menggunakan filter udara berbahan dasar kertas. Sehingga kita bisa membersihkannya sendiri di rumah dengan menggunakan kompresor atau menggunakan udara bertekanan tinggi. Kemudian, jika filter udara berbahan dasar busa dan kain, kita bisa menggunakan campuran air dan sabun cuci untuk membersihkannya. Terima kasih telah menonton! Kemudian, jika filter sudah bersih, maka langkah selanjutnya adalah pasangkan kembali filter udara beserta dengan rumah filter pada mobil. Kemudian, jika sudah selesai, pastikan semua komponen telah terpasang kembali dengan benar, agar tidak terjadi kebocoran udara nantinya. Berarti untuk pergantian oli berapa ribu kilometer? 5 ribu. 5 ribu kilometer ya? Atuannya yang bagus, pakai kilometer apa? Pakai kilometer. Untuk pergantian filter udara yang bagus. Kalau filter udara masih bagus ya, Pakai. Yang jadi itu filter oli, filter solar itu 4 kali mesin. 4 kali apa? 4 kali pergantian oli mesin baru diganti ya? Iya. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Gerai Geysia. Salam Gerai Geysia.